Ibu, maaf ganggu, Bu. Saya lagi cari kos-kosan, Bu. Oh, iya. Silahkan duduk. Jadi mau cari kosan yang saya lakukan? Permisi. Misi. Iya. Ibu, maaf ganggu, Bu. Saya lagi cari kos-kosan, Bu. Oh, iya. Silahkan duduk. Iya. Jadi mau cari kosan yang seperti apa? Mau yang kamar mandi dalem atau kamar mandi luar? Nah, saya sih maunya kamar mandi yang dalem, Bu. Berapa, Bu? Oh, kalau kamar mandi dalem itu 800 ribu. Nah, kalau kamar mandi di luar itu 650 ribu. Aduh, Bu. Nggak ada yang lebih murah, Bu. Saya ini orang kampung, Bu. Nggak punya duit banyak datang ke Jakarta. Mau yang lebih murah, nih? Nggak ada di atas 150 ribu. Waduh, Bu. Saya ambil yang itu aja deh, Bu. Aduh, Ibu baik bener dan nolongin saya, Bu. Oke, kalau gitu diambil berarti? Ambil, Bu. Oke. Nah, gimana? Kamar yang di atas murah, kan? Iya, sih, Bu. Murah. Tapi nggak di atas genteng juga kali, Bu. Aduh, si bunnya tuh. Tadi nyarinya yang murah. Jadi harus ada pengorbanannya dikit. Iya, pengorban-mengorban ya. Tempok kagak ada, korsi kagak ada, begini atap aja kagak ada. Kalau hujan gimana, Bu. Tuh, kamu tuh nggak usah bawel, Be. Nah, kamu tuh nyari kolokan yang murah, susah. Iya, yang penting kamu bisa tidur. Udah kamu tidur dari sana. Gue mau ini, gue mau turun kembali nih, Bu. Wah, loncat, loncat. Nah, silakan dicoba lontong sayur kari ayam. Enak banget. Bang, bang, bang. Ini lontong karinya enak banget. Enak. Enak banget. Wanya terasa banget ayamnya. Bener banget tuh, Juki. Bener kata orang-orang. Beda sama lontong karinya ayam yang lain. Karinya tuh nggak merasa. Bang. Kalau yang ini? Berasa banget. Rahasianya apa nih, Bang? Oh, mau tau rahasianya? Tau. Beneran nih. Beneran. Oh, gampang kok. Rahasianya cuma ini aja nih, Mas. Nih. Direndam ini ayam benerannya. Ah, bukan? Wah, ini lebih teras. Masih belum terasa kuahnya. Udah, cukup, 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 cukup. Cukup, cukup. Nah, sekarang kita sampai di tempat penyaringan tahu. Bu, ini tempat apa, Bu? Tempat penyaringan tahu. Ini kayaknya tempatnya ada. Ini buat ampas-ampasnya kali ya. Awas-awas ini lagi ternyata. Bu, maaf ya. Jangan berisik ya. Maaf ya, Pak. Kalau murid-murid saya mengganggu kerja Bapak. Bukan gangguin kerjaan saya, Bu. Terus? Tapi yang gangguin anak saya. Yang lagi tidur nih. Eh, pusat! Aduh, Pak. Yalah yang lagi nyaring tahu, Pak. Yalah ini anak saya ini. Tapi udah mau tidur. Oh, sambil jagain anak di saya, Pak, ya? Gara-gara ibu berisik dia bangun lagi deh. Oh, maaf ya, Pak. Oh, maaf ya, Pak.